dari kutu kebulnya ya nah ini sudah bersih ya para sahabat tani semua sudah tidak ada lagi oh ini masih agak-agak hidup tapi sudah pingsan dia sahabat tani semua pernah enggak tanaman sahabat tani terserang kutu kebul seperti ini ataupun terserang ulat atau malah justru para sahabat tani semua masih bingung bagaimana cara mengatasi hama pada tanaman sahabat maka tepat sekali sahabat mengeklik video ini karena disini channel Bajar Organik akan membagikan cara membasmi hama kutu ataupun ulat dan hama yang lainnya hanya menggunakan satu bahan tanpa perlu kita membuat Assalamualaikum Wr. Wb salam semangat para sahabat tani semua dimanapun anda berada semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dan selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang dan semoga kita tetap semangat di dalam kita beraktifitas yaitu bertani sahabat tani semua sahabat tani semua di video kali ini channel Bajar Organik menemukan satu cara bagaimana cara kita itu membasmi kutu kebul kemudian kutu tungau dan trip kemudian membasmi serangan ulat seperti ini ya itu hanya menggunakan satu bahan kemudian bahannya tentunya bahan organik tanpa kita membuat jadi para sahabat tani semua yang namanya hama walaupun sekecil kutu seperti kutu kebul ini kalau tidak kita kendalikan itu tentunya akan merugikan tanaman kita ataupun mengganggu proses pertumbuhan tanaman kita sehingga seperti ini ya ini sudah menunjukkan kurang sehat dari tanaman kita yaitu daunnya menguning mengkerut nah tentunya kalau sudah seperti ini proses fotosintesis akan terganggu kemudian produksinya pun akan terganggu bahkan ini bisa menyebabkan gagal di dalam dia melakukan produksi ataupun melakukan pembuahan apalagi kalau hama nya besar seperti ini ya sahabat ini tentunya jauh lebih merugikan lagi ya ini daunnya sudah habis nih sudah habis termakan ini kalau kita biarkan saja tentunya tanaman kita itu akan mati ataupun gagal panen maka di video kali ini channel belajar organik akan membagikan satu cara pengendalian hama tentunya bagi para sahabat yang mungkin ada kesibukan di luar tidak sempat untuk membuat ramuan maka alhamdulillah channel bajar organik menemukan satu cara pengendalian hama tanpa kita itu membuat ramuan kita bisa mengendalikan hama tentunya bahannya organik kemudian biayanya pun tidak mahal hanya membutuhkan 2000 rupiah saja ya namun sebelum saya beritahu ataupun saya membagikan videonya tentunya saya berterima kasih kepada para sahabat yang sudah mengeklik video ini terutama bagi para sahabat yang sudah subscribe ke channel belajar organik sehingga terus berkembang dan bersemangat di dalam membagikan ilmu cara perdanaan yang murah biaya kemudian ramah lingkungan ya kemudian bagi para sahabat yang baru bergabung selamat datang semoga Anda mendapatkan manfaat dari melihat video ini dan mendapatkan ilmu yang barokah oke para sahabat dan ikut semua kita lanjut ke videonya yaitu kita mengendalikan hama kutu kemudian ulat dan hama yang lainnya hanya menggunakan satu bahan ya bahannya yaitu ini ya sahabat dan ikut semua cukup menggunakan tolak angin jadi di tolak angin ini selain pembasmi hama tentunya disini juga ada kandungan madu nah madu ini tentunya sangat bermanfaat sekali untuk tanaman kita sahabat dan ikut semua jadi disini mengandung jahe, madu, kemudian daun min, cengkeh dan yang lainnya tentunya ini adalah ramuan yang sangat dibenci oleh hama yang menyerang tanaman kita jadi kita itu tidak perlu membuat kita cukup membelinya di warung dengan harga 2000 rupiah saja ya mengenai harga tergantung daerah sahabat semua jadi kalau di tempat saya ini 2000 rupiah jadi bahannya cukup menggunakan ini saja sahabat dan ikut semua jadi tidak perlu membuat cukup menggunakan bahan satu bahan ini saja ya nah kemudian cara aplikasinya kita cukup tuangkan ke dalam satu liter air seperti ini nah satu liter air kemudian kita aduk ya aduk sampai rata selanjutnya kita masukkan ke dalam sprayer kita nah ini sahabat dan ikut semua ya jadi bentuk kutuk kebel itu seperti ini nah ini ya nanti kita lihat setelah kita lakukan penyeprayan sekaligus pembuktian ya jadi yang pertama kita pembuktian di kutuk kebelnya dulu jadi nanti bagaimana reaksinya kita lakukan penyeprayan di kutuk kebelnya dulu kemudian selanjutnya kita lakukan pembuktian di ulat ya cara aplikasinya kita spray di bagian bawah daun seperti ini ya ya sahabat dan ikut semua nah seperti ini jadi nanti kita lihat bagaimana reaksinya apakah langsung hilang apakah masih tetap berada di balik daun ya nah ini nah kemudian lanjut kita ke hama ulatnya nah ini hama ulat yang menyerang tanaman kita nah lanjut kita spray dengan larutan tolak angin ya bagaimana reaksinya dia akan masih berada di situ apakah dia akan langsung jatuh kemudian mati nah sambil menunggu reaksi dari ulat kita lihat reaksi dari kutuk kebelnya ya ini nah ini sudah hilang semua ya sahabatan itu semua tuh yang di balik daun ini juga sudah bersih tuh nih sahabat dan ikut semua kita lihat reaksi dari kutuk kebulnya ya nah ini sudah bersih ya para sahabat dan ikut semua sudah tidak ada lagi di balik-balik daunnya ini kutuk kebul yang tersisa sudah habis nah ini tadi yang paling parah ini ya sudah hilang nih selanjutnya mari kita lihat reaksi dari ulatnya tadi nah ini sudah hilang semua ya para sahabatan itu semua ini tinggal sisa satu tapi ini sudah terbujur kaku ini sudah mati ya kemudian yang lainnya nih pada jatuh semua sudah pada mati tuh sahabat dan ikut semua tuh nih oh ini masih agak-agak hidup tapi sudah pingsan dia sudah sakaratul maut nah ini yang di atas ini juga sudah mati oke jadi para sahabat dan ikut semua demikian tadi cara pembasmian kutu jadi misalkan sahabat dan ikut semua memiliki kesibukan di luar tetapi tanamannya terserang kutu jangan khawatir ya caranya cukup gampang seperti tadi kita cukup menggunakan tolak angin tentunya kita bisa membasmi hama kutu pada tanaman kita contohnya seperti tanaman saya tadi yang langsung saya lakukan pembuktian jadi langsung hilang bersih seperti ini ya dengan cara kita tidak perlu membuat ramuan ataupun membeli dengan harga mahal cukup 2.000 rupiah saja tapi kutu kebul di tanaman kita sudah bersih kemudian ulat juga ini sudah terkapar ya ulatnya ini nah ini sudah mati oke cukup sekian dulu para sahabat dan ikut semua tutorialnya semoga bermanfaat dan menjadi alternatif bagi para sahabat dan ikut semua yang sibuk tapi tanamannya terserang oleh hama sekarang tidak perlu bingung lagi tentunya sudah ketemu solusinya semoga bisa dipraktekan di tanaman para sahabat dan ikut semua dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal selanjutnya saya berterima kasih kepada para sahabat dan ikut yang telah setia mendukung channel bajar organik dan mendoakan dan selanjutnya saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang pas ataupun yang kurang berkenan di hati para sahabat dan ikut semua saya mohon maaf dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh